Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balikjani. Semoga Anda sejumpai dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kanal Balikjani selanjutnya. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai Kiai Ngurah Mamal Sakti dan putra dalam segening lainnya. Kiai Ngurah Mamal Sakti adalah salah seorang putra dalam segening yang jarang menjadi topik pembahasan. Mengapa? Ada kemungkinan karena ia lahir dari seorang wanita yang bukan merupakan istri dalam segening. Bagaimana bisa begitu? Agar tidak penasaran, silakan ikuti kisahnya setelah yang satu ini. Dalam buku Babat Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan diceritakan bahwa, karena terdorong oleh tuntutan birahi suatu hari dalam segening menggauli istri Kiai Lerpernao sehingga kemudian lahir seorang putra bernama Kiai Ngurah Mamal. Alih-alih marah karena istrinya digauli, Kiai Lerpernao malah senang karena menganggap dalam segening sangat murah hati kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari pun dalam segening memang sangat sayang kepadanya. Kiai Ngurah Mamal dikenal sebagai laki-laki berjiwa keras, tidak pernah merasa takut kepada siapapun. Selain itu, ia juga biasa menggunakan perkakas yang menakutkan dan biasa berkata aneh dengan suara keras yang membuat orang takut. Pada suatu hari, ia bertemu dengan Ideman Wabe dan bertanya mengenai jalan ke surga. Menjawab pertanyaan itu, Ideman Wabe mengatakan bahwa jalan ke surga adalah jalan lurus menuju ke arah selatan sampai tidak ada desa lagi. Jika jawaban ide telaga itu diikuti, maka perjalanan lurus ke arah selatan itu akan berakhir di lautan. Tetapi Kiai Ngurah Mamal tidak takut sama sekali. Ia berjanji akan melakukan perjalanan ke sana dan selanjutnya akan terjun ke laut. Namun, rencana Kiai Ngurah Mamal ketahuan oleh Ide Dalam Segening dan ia tidak diizinkan melakukan hal itu. Keberanian Kiai Ngurah Mamal telah dikenal luas di tengah masyarakat. Pada suatu hari, ada orang lari ketakutan di jalan karena berpapasan dengan Ide Telaga alias Ide Ender yang sangat sakti, salah seorang warih Dangyang Mirarte. Pada waktu itu, Ide Telaga tengah mempraktekkan ajaran Wisnu Murti. Ia berdiri di tengah jalan mengenakan baju hitam, bersuntingkan bunga pucuk merah, bertongkat dan bersenjata parang. Tanpa rasa takut, Kiai Ngurah Mamal berjalan terus. Ketika mereka bertemu, Ide Telaga menanyakan tujuan perjalanannya. Namun, Kiai Ngurah Mamal acuh-ta'acuh dan terus berjalan. Itulah keberanian Kiai Ngurah Mamal. Ketika Kiai Ngurah Mamal menderita sakit mata, Ide Manuabe datang menjenguknya dan bertanya apakah ia mau diobati dengan ramuan tetes mata yang terbuat dari 21 butir merica dan 11 lemar daun sirih tua. Pada awalnya, Kiai Ngurah Mamal merasa takut dan mengatakan lebih baik berkelahi dengan orang mengamuk bersenjata tajam walaupun ia tidak dapat melihat. Tetapi, setelah Ide Manuabe berhasil meyakinkan, akhirnya Kiai Ngurah Mamal bersedia diobati dengan tetes mata buatan Ide Manuabe. Walaupun ramuan itu sangat menyakitkan, tetapi berhasil menyembuhkan Kiai Ngurah Mamal. Setelah dewasa, Kiai Ngurah Mamal sakti tinggal di Mamal dan dianugerahi pusaka Kitankober dan Romba Kibarungit oleh dalam segening. Setelah memperistri cucu Kiai Punta, ia mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Kiai Ngurah Gedi Mamal dan Igusti Ngurah Mandi Pengkuh. Putra dalam segening selanjutnya mungkin sudah tidak asing lagi. Namanya Pangeran Tangkas Kori Agung. Ada makna khusus dan kisah menarik dibalik nama Kori Agung itu. Kisah itu bermula ketika terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan Kiai Tangkas Dimade membunuh putra kandungnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605. Dalam segening yang merasa menyesal dan menyadari kekeliruannya, akhirnya menganugrahkan salah seorang istrinya yang sudah hamil kepada Kiai Tangkas Dimade dengan titah Apabila anak yang lahir kelah laki-laki, maka harus diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung. Kiai Tangkas Dimade menaati titah dalam segening. Ketika kemudian lahir seorang anak laki-laki, maka diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung karena keluar dari Kori Agung keraton Gel-Gel. Ada pun istri dalam segening yang dianugrahkan kepada Kiai Tangkas Dimade bernama di Gusti Loh Mademanikan Putri Kiai Bendesa Mani Mas ketiga dari Desa Mas. Demikian kisah mengenai Kiai Ngurah Mamal Sakti dan putra dalam segening lainnya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.